Sampai jumpa di video selanjutnya Keempatnya diharapkan bisa dimainkan saat tim nasi Indonesia menghadapi Vietnam pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Biala Dunia 2026 Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjalani dua pertandingan melawan Vietnam pada babak itu Pertama, tim nasi Indonesia akan lebih dahulu menjamu Vietnam pada 21 Maret Lima hari berselang giliran Vietnam yang menjadi tuan rumah untuk menghadapi tim nasi Indonesia Dari keempat nama tersebut, Nathan Joao sebenarnya yang tinggal menjalani sumpah menjadi WNI Seharusnya, dia dicadwalkan menjalani sumpah WNI bersama JIS pada Desember lalu Tapi ketika itu, dia tidak mendapatkan izin dari klubnya untuk sejenak ke Indonesia Kemudian, terkait Ragnar Orhat Mangun, Martin Pais dan Tom Haye pun sudah dalam tahap pengurusan administrasi Dan tinggal menunggu waktu untuk dirapatkan oleh anggota DPR RI hingga pengesahan dari Presiden Joko Widodo Jika keempatnya bisa menjadi WNI sebelum melawan Vietnam, ini akan menambah persaingan di semua lini Martin Pais misalnya, dia akan menjadi pesaing kuat untuk posisi penjaga gawang utama Apalagi bersama klubnya FC Dallas, dia tampil api Kemudian, Nathan Joao yang baru saja dipinjamkan ke SC Hirenvan oleh klubnya Swan CCD Juga bisa menambah persaingan di posisi pick sayap Sedangkan, Tom Haye akan mempertebal posisi gelandang bertahan Sementara Ragnar Orhat Mangun bisa menambah kekuatan untuk lini depan tim nasi Indonesia Pada sisi lain, performa tim nasi Indonesia pada dua laga awal putaran kedua grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 kurang impresif Menyusul mereka menderita kekalahan dari Irak dan hanya bermain imbang dengan Filipina Hal itu membuat Asnayu Mangku Alambahar dan kawan-kawan masih terpuruk di posisi juru kunci grup F dengan satu poin Sedangkan, Vietnam berada di posisi kedua dengan tiga poin dari dua laga yang telah dijalani Anggota SKU PSSI Arias Inulingga angkat bicara soal isu naturalisasi Martin Pais Yang disebut bisa terkendala karena aturan FIFA PSSI menekaskan tetap akan melanjutkan proses naturalisasi Pais Sehingga menjadi WNI Isu naturalisasi penjaga gawang FC Dallas Martin Pais pun menjadi WNI Menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial Setelah proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda itu Disebut bisa terganjal aturan FIFA Soal player eligibility yang menyebutkan Jika seorang pemain masih bisa membela tim nasi negara baru Asalkan tidak memainkan pertandingan level apapun bersama negaranya yang sekarang sebelum usia 21 tahun Menurut Arya, PSSI akan melakukan langkah demi langkah yang terbaik demi proses Pais menjadi WNI Setelah itu baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan Jadi tahapan-tahapan apakah kita berunding atau apa namanya Atau melakukan proses-proses yang memang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA Akan kita lakukan tapi dengan syarat Pais harus tetap diproses sampai WNI Ucap Arya Karena kita PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA Lebih lanjut untuk men-challenge yang regulasi mereka miliki dengan cara Pais menjadi WNI Kalau belum ya kita tidak punya hak lebih jauh untuk itu Kata Arya menambahkan Pais sendiri sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk menjadi WNI saat datang ke Indonesia pada awal Januari 2024 Selain itu Pais juga sudah melakukan medical check-up dan wawancara dengan BIN Pais memiliki darah keturunan dari sang nenek yang merupakan darah keturunan Maluku Ia lahir di Belanda pada 14 Mei 1998 Dan saat ini tengah berkiprah di klub divisi pertama Liga Amerika Serikat FC Dallas Martin Pais juga tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok usia Mulai dari U19, U20, dan U21 Ikuti Persija dan Borneo FC, PSS juga tak akan lepas pemain ke timnas U23 Konflik antara timnas Indonesia dan klub-klub Liga 1 Perihal pemanggilan pemain ke squad Garuda U23 semakin memanas Setelah kemarin klub Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda terang-terangan memberikan pernyataan Tidak akan melepas pemainnya ke pemusatan latihan timnas U23 Jelang Piala Asia U23 Kini giliran PSS Leman yang juga tak akan melepas pemainnya jika dipanggil ke timnas Indonesia U23 Melansir dari akun TikTok Ed Manggul Langit, pelatih PSS Leman Risto Vidakovic Menyatakan tidak akan melepas salah satu pemain andalanya yang juga merupakan penggawa timnas Indonesia U23 Yakni Hoki Caraga Hal ini dikarenakan saat pelaksanaan Piala Asia U23 pada bulan April hingga Mei nanti BRI Liga 1 masih berjalan dan memasuki masa-masa akhir musim legurer Lebih lanjut lagi Risto Vidakovic sejatinya akan membiarkan pemainnya tersebut membela timnas Indonesia Apabila Liga diliburkan saat gelaran Piala Asia U23 Namun apabila tidak, maka dengan berat hati dirinya akan menahan pemain berusia 20 tahun tersebut Bersama skuad PSS Leman Hal ini dikarenakan PSS Leman di musim ini hanya memiliki 3 striker Yakni Ajak Riak, Sadam Gavar, dan Hoki Caraga Di sisi lain, Hoki Caraga sejatinya memiliki keinginan membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 nanti Dirinya memang menjadi satu dari sekian banyak penggawa timnas Indonesia senior yang masih bisa bermain untuk kelompok umur timnas U23 sejauh ini Namun dirinya tetap menghormati keputusan manajemen dan pelatih PSS Leman perihal permasalahan pemanggilan pemain tersebut Kita juga mengikut perintah pelatih dan manajemen Mungkin dua-duanya, PSS dan timnas sama-sama di hati saya Jadi mungkin lebih berat ke timnas Ujar Hoki Caraga Apabila Hoki Caraga tetap gagal bergabung ke dalam skuad timnas Indonesia U23 Maka pelatih timnas U23 yakni Sinteyong harus memutar otak dan menemukan pemain yang sepadan kualitasnya dengan Hoki Caraga Tentu tugas tersebut tidaklah mudah Mengingat Piala Asia U23 tidak termasuk dalam kalender FIFA yang membuat klub berhak tidak melepas pemainnya Lanjut ke Marcelino Gelendang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kini semakin dipercaya bersama klubnya Kemis Kadinze Terbaru ia kembali masuk daftar pemain dalam lanjutan Liga 2 Belgia Marcelino Ferdinand tampil bagus di Piala Asia U23 Ia sukses mencetak satu gol dan membuat penampilan impresif Sepulang dari Piala Asia U23 KMS Kadinze langsung memberikan kepercayaan Dalam tiga laga terakhir eks pemain persebaya Surabaya ini selalu masuk skuad Meski begitu Marcelino hanya dua kali bertanding sebagai pemain pengganti Lalu ia hanya duduk di bangku cadangan Terbaru jerang laga KMS Kadinze menawan SK Biveren Nama Marcelino kembali masuk skuad Marcelino dibutuhkan oleh klub yang berjuang mendapatkan promosi kekasa pertama Liga Belgia Situasi ini bisa membuat susah dirinya dilepas ke timnas Indonesia Sebagai informasi timnas Indonesia U23 akan tanding di Piala Asia U23 2024 Mulai April 2024 mendatang Nah di waktu itu KMS Kadinze memiliki jadwal padat Bisa saja PSSI akan susah membujuk ke landang berusia 19 tahun ini Agar pulang membela Garuda muda yang akan berjuang di Piala Asia Sejauh ini beberapa klub BRI Riga 1 juga sudah mengumumkan enggan untuk melepaskan pemainnya Mereka adalah Persija Jakarta, Borneo FC, dan PSS Lehmann Hal ini wajar karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk ke lander resmi FIFA Sehingga pihak klub memang tidak wajib melepaskan sang pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!